Pemirsa, kekabar selanjutnya seorang pengemudi ojek pangkalan di Cianjur, Jawa Barat maju sebagai calon legislatif. Dengan percaya diri, ia berjanji ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para pengemudi ojek. Ahmad Elan Zailani, seorang pengemudi ojek asal Desa Sabandar, Kejabatan Karang Tengah, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat, lolos dalam daftar calon legislatif tetap pada pemilihan legislatif 2024. Ia maju sebagai calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, daerah pemilihan satu, yakni Karang Tengah, Cianjur Kota, dan Cilaku. Meskipun memiliki modal, calon dari Partai Nasdem ini maju dengan dukungan keluarga dan rekan seprofesinya. Terlebih, Elan yang merupakan ketua paguyuban motor ojek Cianjur ini mempunyai ribuan anggota, di seluruh Kabupaten Cianjur, yang siap mendukung dan mensosialisasikan visi-misinya kepada masyarakat luas. Padahal jauh sebelumnya ia sempat beberapa kali ditawari oleh sejumlah partai untuk maju sebagai calon legislatif, namun sempat ia tolak lantaran tak pernah merasa siap. Kebanyakan dari anggota PKMH itu kan dari menengah ke bawah nih, menengah ke bawah itu wajah kan yang tadi nggak bisa keakses kesehatannya, BPJS, nggak punya BPJS, ke rumah sakit, nih ini awal seperti itu. Saya menengah ketika masyarakat khususnya paguyuban ataupun anggota yang tidak bisa mengakses ataupun keuangannya begitu banyak ataupun operasi segala rupa gitu. Nah itu yang saya jadi itu inspirasi. Kalau saya jadi Dewan nanti, saya ingin memasuki khususnya paguyuban motor ojek Cianjur, yang notabungnya orang yang tidak mampu. Memasuki masa kampanye tahapan pemuluh ini memang tidak banyak yang dilakukan elan, kecuali tetap ngojek sambil bersilaturahmi dengan rekan kerja dan juga pengguna jasa transportasi ojek. Sosialisasi dari pintu ke pintu ia rasa sangat efektif, terlebih banyak keluarga yang bisa ia temui setiap harinya. Keterbatasan dana tak menjadi halangan. Ia menyisikan separuh penghasilannya untuk biaya pembuatan alat peragak kampanye seperti baliho, spanduk, dan stiker. Bahkan rekan pengemudi ojek lainnya ikut membantu dan menyumbang dari penghasilan yang mereka sisikan. Elan berjanji, jika terpilih nanti akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cianjur dan para pengemudi ojek. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Shah, TV One, mengabarkan.